selamat datang sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik pengakuan pemerintah menangani kasus pelanggan hamperat tahun 1965 pada tahun 2000 Abdurrahman Wahid Gus Dur presiden terpilih pertama setelah Soeharto mundur tahun 1998 mendiskusikan panjang lebar dalam sebuah wawancara di televisi tentang kekhawatirannya untuk para korban G30 SPKI dan mengusulkan pemerintah hanya dapat menyambut pembukaan kembali kasus ini untuk mencari tahu kebenaran atas apa yang terjadi beliau juga mengakui peran anggota-anggota organisasi Masa Islam Nahdlatul Ulama NU dimana beliau dulu menjadi ketua umum dalam pembunuhan-pembunuhan ini dan mengatakan bahwa beliau telah meminta maaf atas perkuatan-perkuatan mereka wawancara tersebut seperti yang dilaporkan dalam harian kompas mencakup komentar-komentar sebagai berikut jauh sebelumnya sewaktu Gus Dur masih menjabat sebagai ketua umum Dewan NU beliau sudah meminta maaf kepada para korban G30 SPKI pemerintah menyambut baik jika masyarakat ingin membuka kembali kasus G30 SPKI dan kasus-kasus pelanggaran ham lainnya jauh sebelumnya beliau sudah meminta maaf bukan hanya sekarang beliau sudah meminta maaf atas seluruh pembunuhan yang terjadi pada orang-orang yang dikatakan komunis tidak sepenuhnya pasti bahwa orang-orang yang dituduh komunis semuanya salah sehingga harus dihukum mati harus dibuktikan di pengadilan bukan seperti apa yang sudah terjadi Gus Dur kemudian berkata bahwa seandainya isu G30 SPKI kembali dibuka ada baiknya membuat debat antara masyarakat Indonesia karena banyak orang berpikir bahwa anggota-anggota PKI salah ada juga orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak melakukan kesalahan karena itu kita lebih baik memutuskan lewat tata cara hukum mana yang benar Presiden terkini Joko Widodo dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Mei 2014 beliau berkomitmen untuk membawa solusi adil atas pelanggaran-pelanggaran ham masa lalu yang masih menimpakan beban sosiopolitik pada negara Indonesia seperti peristiwa kerusuan Mei, peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2, penghilangan-penghilangan paksa, kejadian Talang Sai, Lampung dan Tanjung Periuk dan Tragedi 1965. Badan investigasi resmi yang didirikan oleh Komnas HAM menimpulkan dalam pernyataan tanggal 23 Juli 2012 bahwa berdasar penyelidikannya 1. Terdapat bukti awal yang memadai untuk percaya bahwa kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai berikut yang mana adalah kejahatan serius terhadap hak asasi manusia mendasar telah terjadi A. Pembunuhan-pembunuhan B. Pemusnahan C. Perbudakan D. Pengusuran paksa atau pengusiran penduduk E. Perempasan kebebasan dengan semenang-menang atau kebebasan fisik lainnya F. Penyiksaan G. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya H. Persekusi I. Penghilangan-penghilangan paksa 2. Berdasar luasnya cakupan kejahatan-kejahatan yang terjadi dan foto dari korban-korban yang telah diidentifikasi serta bukti menggunung yang tersedia maka nama-nama dari pelaksanaan kejahatan-kejahatan ini dan yang bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa 1965-1966 adalah sebagai berikut 1. Perorangan atau komandan-komandan militer yang dapat diminta pertanggung jawabannya A. Komandan yang memutuskan soal kebijakan ini 1. Pangkop Kamtid, Komandan Kop Kamtid yang menjabat periode 1965-1969 2. Pangkop Kamtid, Komandan Kop Kamtid yang menjabat periode 19 September 1969 sampai setidaknya akhir 1978 2. Komandan-komandan yang memiliki kendali operasi, tugas kontrol atas pasukannya 3. Panganda dan atau Pangdam, Komandan-komandan militer setempat selama periode 1965-1969 dan dari periode 1969 sampai akhir 1978 2. Perorangan atau komandan-komandan atau anggota-anggota satuan yang dapat dibuat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pasukan mereka di lapangan bukti dokumentasi terkini mengenai pembantaian benar-benar kuang dan tampaknya aktifkan ditekan oleh aparat-aparat militer telah dicarat bahwa di bawah Orde Baru tidak banyak yang didengar tentang pembantaian-pembantaian ini dan bahwa laporan kejadian resmi atau semi-resmi seperti di dalam sejarah nasional Indonesia dan apa yang disebut Buku Putih tentang Kudita 1965 secara terang-terangan menghiraukan pembantaian-pembantaian ini dan terdapat persepsi luas bahwa mereka tidak dapat dibicarakan secara terbuka 2. Rantai Komando Terdapat Kudita berlimpah berangkat dari jumlah penelitian ilmiah mengenai periode ini bahwa sebuah sistem kontrol dan represi militer yang bersifat vertikal dibentuk langsung di bawah komando di bawah pemenang Jenderal Suharto dan pelaksanaannya melalui serangkaian perintah dari Jakarta ke tingkatan yang lebih rendah walaupun perintah-perintah dan operasi-operasi dimulai di beberapa daerah sejak tanggal 1 Oktober 1965 Sarana utama operasi ini adalah KOPKAMTIP yang didirikan pada 10 Oktober 1965 dengan Jenderal Suharto sebagai komandannya PANKOPKAMTIP Instruksi-instruksi kepada tingkatan lebih rendah di tentara dikeluarkan sebagai perintah bernomor dari KOPKAMTIP atau dari institusi-institusi militer lainnya seperti Kementerian Pertahanan atau KOSTRAD Komando Tadangan Strategis Angkatan Darat yang sudah berada di bawah komando Suharto DEMITIERRA, KURAKURA, AKKAR LAMBISUNDEL Terima kasih telah menonton! KAMI-KAR LAMBISUNDEL KOMAR LAMBISUNDEL KOMAR LAMBISUNDEL selamat menikmati